Hai teman-teman ini dibawah pohon kresen itu ternyata ada ngengat yang sedang kawin sedang reproduksi seksual coba kita lihat ya Nah itu dia ngengat itu masih kerabat kupu-kupu Hai nah bedanya ngengat dengan kupu-kupu kalau ngengat itu sayapnya melebar ngengat sayapnya membuka kalau kupu-kupu sayapnya menutup maksudnya kedua sayap tertangkup Hai kalau ngengat kedua sayap terbuka terpisah nah ngangat ini sedang melakukan reproduksi seksual atau perkembang biakan dengan cara kawin nah biasanya kalau ngengat itu ulatnya nanti Hai bentuk kepompongnya seperti ini dia ini di pohon kresen atau talok ini bentuk kepompong dari ngengat Hai nah itu dia Oh proses perkawinan ngengat Hai menurut perkiraan saya ini yang jantan adalah yang kecil sedangkan yang betina adalah yang besar ini semua Anda bisaikmati ya menurutting Nah itulah perkawinan antara ngangat Perkawinan ngangat ini dapat berlangsung beberapa jam Halo teman-teman, ini saya nemuin kupu gajah Sebenarnya kupu gajah ini bukan jenis kupu, tapi ini jenis ngangat Bedanya apa dengan kupu? Kalau ngangat, itu sayapnya mendatar Dua sayap ini membentuk sudut 180 derajat Tapi kalau kupu-kupu, sayapnya ini menangkup Paling menangkup Jadi sayap kanan dan kiri menangkup Kalau ngangat, terbuka Jadi yang kedua, kalau kupu itu antenanya tidak seperti ini Nah kalau ngangat, antenanya seperti sisir Antenanya seperti sisir Kemudian biasanya itu sukanya sih malam hari keluarnya Makanya sering disebut kupu-kupu malam Nah kalau kupu-kupu kan siang hari mencari madu Tapi kalau ini biasanya malam hari Terus umumnya itu perutnya gede banget Nah kalau ngangat, perutnya gede Ini larofannya juga berbentuk ulat Sama seperti kupu-kupu biasa Nah coba dilihat dari dekat Ya ini dia Nah ini ngangat Alias kupu-kupu gajah Dari antenanya Antenanya berbentuk seperti sisir Terus sayapnya membentuk sudut 180 derajat Berbuka Kemudian perutnya besar banget Ini dia Bautnya cukup besar Nah mungkin memang Ngangat ini Larofannya Bagian besar Orang bilang Beli ulat Hama Tapi Ya itulah Terseimbangan ekosistem seperti itu Semuanya saling melengkapi Ini juga termasuk salah satu Penyeimbang ekosistem Jadi ini kita lepaskan Di alam liar Nanti Ini cukup jenak ini Sampai jumpa Di lain di semata Assalamualaikum Saatnya kita kembalikan ke Alam lagi Kita tarikan tempat yang teduh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton